Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kanakan media sekalian yang saya hormati Jadi hari ini Seperti yang saya sampaikan kemarin Kita akan merilis Hasil kegiatan Penangkapan yang dilakukan oleh Sat Narkoba Pores Metro Jakarta Barat Dan itu pada sekitar hari Kamis tanggal 7 Januari Kita pukul 19.00 Sat Narkoba berhasil menangkap Salah seorang yang Dibuga menurut informasi Adalah pengguna narkotika Yaitu sodara APH Yang ada di belakang saya Dari yang bersangkutan Kami mendapatkan beberapa barang bukti Yaitu Satu butir HP5 Atau H5 Juga kita dapatkan Satu Plastik Satu putih kecil Satu butir Setengah lah Sekitar itu Jenis HP5 juga Atau H5 Kemudian kita lakukan Penggeledahan lanjutan Disitu kami menemukan Sebuah sendi Jenis bareta Kaliber 6.35 Juga beserta Alat bisap ya Alat bisap Yang nanti akan kami Perlihatkan kepada Rekan-rekan sekalian Kepada yang bersangkutan Kami coba Tes urin Dan hasilnya Positif Amphetamine dan metafetamine Kemudian Kami akan Lakukan Pemeriksaan lanjutan Terkait dengan Kasus ini Kemungkinan juga Akan dilakukan Pemanggilan-pemanggilan Saksi lainnya Dimana menurut Keterangan Dari saudara APH Yang bersangkutan Mendapatkan Barang tersebut Dari rekannya Yang Dia Mengistilahkan Dengan panggilan DUT Atau mungkin Kalau istilah Indonesianya Bro Yang dia dapat Pada saat Liburannya Di Sydney Australia Seperti itu Rekan-rekan Mungkin yang bisa Awal bisa saya sampaikan Pasal yang kami Kenakan Nanti pasal 127 Ayat 1 Grup A Undang-Undang 97 Saya soh Maaf Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Dan pasal 62 Terkait dengan Psikotopika Ancaman hukumannya 5 tahun Dan bidana Denda Sebanyak sekitar 100 juta rupiah Untuk tenang Mungkin beliau Ada Permasalahan Sehingga Perketenangan Sehingga menggunakan Barang-barang Terima kasih telah menonton!